Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel ini, selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini. Di sini saya akan melanjutkan alur cerita dari film yang berjudul The Blonde One, dan ini adalah part keduanya. Jadi, jika teman-teman belum menaksikan part sebelumnya, halangkah baiknya menaksikannya terlebih dahulu agar lanjutannya ini lebih mudah dipahami. Jika sudah, baik kita langsung saja ke ceritanya. Suatu saat, Juan memutar lagu dari handphonenya. Ia mendengarkannya bersama Gabriel. Namun, speaker handphonenya terdengar pecah saat itu, sehingga Juan menyarankan untuk menggunakan earphonenya. Ia membagikan earphonenya itu bersama Gabriel dan mereka tetap mendengarkan lagunya bersama-sama. Sambil mendengarkan lagu itu, Juan juga mulai menatapi Gabriel. Mereka pun saling menatap dan akhirnya berciuman mesra. Tiba-tiba, aksi mereka diganggu oleh bel pintu yang berdering. Salah satu temannya Juan datang untuk menginap di sana. Juan pun harus menunda untuk bercinta dengan Gabriel di malam itu. Esok harinya, sepulang kerja, mereka pun langsung beraksi untuk melakukan penggoncangan. Sejak itu, Gabriel mulai jatuh cinta kepada Juan. Ia hanya menatapi wajah dan bibirnya Juan saat mereka berbincang-bincang. Mereka juga rutin bercinta dan tidur bersama di kamarnya Juan saat yang lainnya sedang tidak di rumah. Tak lama setelah itu, Gabriel pergi menemui pacarnya dan baik-baik meminta putus dengannya. Pacarnya menangis saat itu. Ia tidak peduli jika Gabriel hanya bisa menemuinya setiap hari pekan. Melihat Gabriel tidak merespon, pacarnya pun menanyakan jika Gabriel telah mempunyai wanita lain. Namun, Gabriel hanya terdiam saat itu dan hubungan mereka akhirnya putus. Suatu ketika, saat hari pekan tiba, Juan mencoba membujuk Gabriel untuk menghabiskan waktu bersamanya. Tetapi, Gabriel memberitahukan kalau ia harus pulang menemui putrinya. Tangan liarnya Juan kembali menggoda Gabriel saat itu. Saat bel rumah mereka berbunyi, Juan melarang Gabriel untuk membukanya. Juan mengetahui kalau itu adalah temannya dan ia segera menelponnya. Juan memberitahukan kalau ia sedang bersama perempuan dan meminta temannya itu untuk pergi. Gabriel tersenyum saat itu. Ia akhirnya menunda untuk pulang dan segera menelpon putrinya untuk memberitahukannya. Gabriel minta maaf karena ia tidak bisa pulang di akhir pekan. Meski putrinya merasa sedih mendengarkannya, tetapi Gabriel tetap membujuknya. Gabriel akhirnya menghabiskan akhir pekannya bersama Juan dan melakukan penggoncangan dengannya. Namun, di hari pekan itu juga, Juan dikunjungi oleh dua pemuda yang merupakan teman lamanya. Juan pun memperkenalkan mereka kepada Gabriel. Ternyata, salah satu dari teman lamanya itu juga pernah berhubungan dengan Juan. Penguda itu sempat curiga jika Gabriel telah menggantikan posisinya. Dengan sembunyi-sembunyi, penguda itu kembali merayu Juan dan Gabriel sempat melihat mereka. Namun, Gabriel hanya diam saat itu. Tak lama kemudian, Juan meminta pergi bersama pemuda itu untuk minum bir di luar. Gabriel pun terpaksa tinggal bersama pemuda yang lainnya. Ketika Gabriel menyelinap ke kamarnya Juan dan memeriksa lacinya, Ia pun mengetahui kalau Juan pergi membawa persediaan kondomnya. Gabriel juga menyadari kalau Juan juga tak lupa membawa beberapa minuman bersama pemuda itu. Hingga larut malam, Juan tak kunjung kembali dan Gabriel masih menunggunya. Hingga pagi harinya, ia juga melihat Juan belum kembali. Gabriel merasa kecewa saat itu. Juan akhirnya kembali di siang harinya. Ia mencium Gabriel dan dengan santai duduk di sampingnya. Juan meminta maaf dan memberi alasan bahwa ia tidur di rumah temannya karena sudah kemalaman. Melihat sikapnya Gabriel tidak biasa, Juan juga mengatakan kalau ia tidak perlu menjelaskan semuanya kepada Gabriel seperti kepada kekasihnya sendiri. Gabriel tetap diam meresponnya. Ia berusaha agar hatinya tidak terbawa perasaan. Ia dan Juan masih tetap bercinta dan menghabiskan waktu bersama-sama. Selain itu, keduanya juga sering berbagi ciuman, bercerita, dan bersama-sama mendengarkan sebuah musik lewat earphone yang sama. Gabriel juga telah memperkenalkan Juan kepada putrinya. Bahkan saat Gabriel hendak pulang untuk menemui putrinya, Juan juga tidak lupa menitipkan ciuman buat putrinya itu. Gabriel semakin menyadari kalau Juan mulai memberikan perhatiannya. Juan juga tak lupa menyambut Gabriel dengan kejupan saat ia kembali dari kunjungannya. Namun, Juan sering tidak mempertahukan Gabriel kalau kekasihnya akan datang. Gabriel harus menahan rasa cemburu ketika melihat Juan dan kekasihnya begitu mesra dan berciuman. Apalagi ketika kekasihnya itu mengajak Juan ke dalam kamarnya. Gabriel hanya mampu menahan perasaannya. Sejak itu, Gabriel mulai menjaga jarak dari Juan. Ia sering menghindar dari Juan dan pergi keluar rumah tanpa permisi. Juan juga mulai heran dengan sikapnya itu. Suatu saat, kekasihnya Juan kembali datang untuk meminta catah dari Juan. Juan langsung membawa kekasihnya itu ke dalam kamarnya sementara Gabriel dan yang lainnya sedang menonton di ruang tamu. Tak lama, dengan keadaan telanjang, Juan keluar dari kamarnya untuk menanyakan kondom kepada dua orang lainnya yang sedang menonton bersama Gabriel. Ia tidak menanyakan hal itu kepada Gabriel meski yang lainnya tidak mempunyai persediaan kondom. Gabriel merasa tersinggung saat itu. Juan pun kembali masuk ke dalam kamarnya dan bercinta dengan kekasihnya tanpa menggunakan kondom. Hingga suatu saat, Gabriel mengutarakan perasaannya yang tersakiti dan cemburu saat melihat Juan bersama yang lainnya. Saat itu juga, Juan menegaskan kalau ia tidak akan merubah kehidupannya itu dan tidak ingin terikat oleh seseorang. Bisa dikatakan kalau apa yang telah Juan jalani bersama Gabriel hanya untuk kesenangan dan pelempiasan semata. Juan tetap menginginkan kehidupan keluarga yang normal dan ia juga meminta Gabriel untuk lebih mengutamakan keluarganya. Gabriel hanya bisa menangis saat itu. Selama Gabriel masih bekerja dan tinggal bersama Juan, ia tak luput dari kodaan apabila Juan mengajaknya bercinta. Gabriel juga tetap menginginkan kebutuhan batin dari Juan dan berserah melayaninya. Mereka tetap melakukan penggoncangan. Juan kembali bersikap lembut kepada Gabriel. Gabriel juga tak enggan menceritakan lebih dalam tentang kehidupannya. Memberitahukan kalau ia menegah muda dan penyakit yang menyerang istrinya hingga meninggal. Ia juga menceritakan bagaimana awal dan bergumulannya saat menyadari bahwa dirinya tertarik melihat pria. Hingga suatu hari, Juan memberitahukan kalau hubungannya dengan Leah telah berakhir. Juan mengatakan hal itu untuk menjaga hatinya Gabriel tetap stabil. Sejak itu, Gabriel semakin sering bersama Juan bahkan mengajaknya untuk mengunjungi putrinya. Namun tak lama kemudian, Leah kembali ke rumahnya Juan dan memberitahukan kehamilannya. Ia dan Juan telah membicarakannya terlebih dahulu dan sepakat untuk menggunakan kamarnya Gabriel dipakai buat bayi mereka nanti. Leah meminta Gabriel untuk pindah ke tempat lain meski tidak harus direbur-buru. Kali ini, Gabriel benar-benar sakit hati dengan Juan. Tetapi, ia tidak memperlihatkan kekecewaannya. Ia hanya diam dan diam selalu. Bahkan ketika Juan memintanya untuk tetap bertemu meski tidak bersama lagi, Gabriel hanya diam dan tidak menjawabnya. Setelah Gabriel pindah dari rumah itu, film kembali seperti adegan di awal. Namun kali ini, Juan melihat kereta api yang sedang pergi. Leah juga mulai memperbaiki kamar yang sebelumnya ditempati oleh Gabriel mencari kamar buat bayi mereka nanti. Sedangkan Gabriel, ia kembali tinggal bersama orang tuanya dan menghabiskan waktu menemani putrinya. Ia juga mengakhiri pekerjaannya di tempat yang sama dengan Juan dan memilih bekerja pada tanaman. Putrinya bertanya jika Juan juga bekerja bersamanya. Gabriel menjawab kalau Juan tetap bekerja di tempat lamanya. Saat putrinya bertanya jika Gabriel masih berteman lagi dengan Juan, Gabriel pun memberitahukan kalau dulunya Juan adalah kekasihnya. Putrinya menanyakan mengapa ayahnya itu tidak memberitahukannya dari dulu. Gabriel menjawab karena ia masih merasa malu. Meski begitu, putrinya tetap semuringah mendengarkannya dan langsung memeluk Gabriel. Film pun diakhiri memperlihatkan Gabriel sedang berdiri sambil menggendong putrinya di pundaknya. Dengan senyum di wajah mereka, film pun selesai. Begitulah teman-teman alur cerita dari film ini. Sebuah akhir yang menyisakan sedikit kepedihan. Sebuah gambaran dari kisah romansa yang juga sering terjadi dalam dunia pelangi. Sepanjang film, penonton juga seolah mampu merasakan perasaan yang terjadi pada karakter utamanya. Baik perasaan sedih, cemburu, kecewa, dan merasa rindu. Meski terbilang filmnya terlihat sedikit lambat, tetapi secara keseluruhan, filmnya tetap begitu indah. Sekian dulu teman-teman pembahasan kita untuk kali ini. Terima kasih telah mengikuti videonya hingga selesai. Saya harap teman-teman menyukai dan memahami ceritanya. Bagaimana menurut teman-teman? Boleh beri pendapatnya lewat kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk memberikan like dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.